Intro Proses evakuasi Muhammad Fajri dari ruang perawatan RSUD Kota Tangerang menuju truk pemadam kebakaran yang akan mengantarnya menuju RSCM berlangsung dramatis pada Jumat malam. Belasan anggota BPBD Kota Tangerang membantu petugas rumah sakit untuk proses evakuasi dengan menggunakan kendaraan forklift. Bobot tubuh Fajri yang mencapai lebih dari 250 kg menjadi kendala tersendiri bagi petugas sehingga membutuhkan waktu satu jam untuk memindahkan Fajri ke atas truk. Dalam proses pemindahan, petugas gabungan harus membuat strategi pemindahan agar tidak menyakiti pasien. Proses rujukan Muhammad Fajri dilakukan pada malam hari dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas yang dianggap bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dan mental pasien. Strategi bagaimana kita mau menurunkan Mas Fajri ini dengan menggunakan alat apa. Akhirnya kita sebenarnya menurunkan ada unit heavy duty kita turunkan cuma karena tidak memungkinkan kondisinya akhirnya kita dari Basaras menurunkan forklift dan dari pihak RSCM juga sendiri juga ada forklift. Jadi ada dua forklift yang kita gunakan untuk menurunkan pasien atau Mas Fajri ini. Setelah berhasil dirujuk ke RSCM, tim medis pun segera melakukan pemeriksaan awal atas kondisi pasien agar selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan intensif yang direncanakan dilakukan pada Sabtu pagi. Kondisi seperti ini tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Pasti bertahun-tahun sehingga dari tim medis harus mencari tahu ke obesitasnya sudah mempengaruhi organ yang mana saja. Jadi tidak hanya penampilan yang besar seperti itu tapi organ-organ vital lain terpengaruh atau tidak. Itu dia mesti cari tahu dulu. Kita harus periksa fungsinya, kekuatannya. Dari situ tim medis akan memutuskan apa yang harus dikerjaan berikutnya untuk mencapai target. Targetnya yang pasti mengembalikan fungsi. Fungsi MF ini ke seperti orang sehat pada umumnya. Rencananya tim medis yang akan terlibat dalam proses pemeriksaan dan pemulihan pasien obesitas Muhammad Fajri terdiri dari spesialis penyakit dalam, syaraf, juga psikolog yang akan memantau kondisi psikologis pasien selama menjalani rangkaian perawatan medis. Sebelumnya, Fajri warga pedurenan Karangtengah Tangerang terpaksa dievakuasi ke rumah sakit karena tak bisa lagi bergerak pada Rabu 7 Juni. Tubuh Fajri harus dikeluarkan dari rumah dengan cara menjebol dinding dan diangkat dengan alat berat forklift ke kendaraan bak terbuka karena bobotnya yang luar biasa dan tak ada warga maupun petugas yang mampu mengangkatnya. Tim Liputan, CNR Indonesia.